Dari Pak Arifi sendiri, tentu juga satu-satunya saudara kandung dari Ipuneti, Pak Feli, Pak Feli ya. Yang juga sahabat-sahabat Pak Arifi dan keluarga besar Pak Amina, mungkin juga sama-sama melakukan. Bisa khatir bersama-sama mendoakan serta mendengarkan kisah perjalanan kehidupan perkahwinan antara Pak Arifi Namaul beserta Ipuneti yang saya setelah pribadi menyimpulkan dengan satu kata, keteladanan dan contoh. Saya masih ingat 2009 yang lalu saya pertama kali berkenalan dengan keluarga besar Arifi Namaulmi untuk mengisi acara kegiatan promocor yang rutin di rumah mereka. Serta juga mengisi kegiatan Majelis Katrin Rolokologi. Mereka berdoa izinkan saya juga menyampaikan kesaksian secara jujur bahwa keluarga ini adalah kehormatan keluarga yang baik. Dan itu tidak saya tambah-tambahi dan tidak telah saya keluarga. Terima kasih. Mereka berdoa izinkan saya. Terima kasih. Maka di dalam Islam tanpa diperintahkan seorang istri berbakti kepada suaminya bukan karena terpaksa tapi karena memang perintah Allah Subhanahu. Suami bertanggung jawab untuk keselamatan istrinya. Sebenarnya kalau kita berdoa izinkan saya. Mereka berdoa izinkan saya. Seorang ayah. Seorang ayah ketika menikahkan anak perempuannya. Ada perungkapan seperti ini di dalam tadi. Dan tiga rukun amanah itu yang memberi amanah, yang menerima amanah dan isi daripada amanah. Tadi berapa banyak seorang suami yang tidak mampu memegang tepuk amanah dari seorang wami yang telah menyerangkan kepada isinya disertiti. Tidak-tidak diberi langkah. Dan banyak kasus-kasus seperti ini akan tidak memahami sesungguhnya pada saat angkat kita itu adalah buruk angkat. Menyerangkan. Dari seorang ayah kepada seorang suami. Jolah balik di tempat suami yang amanah sehingga mampu mempertahankan percuali terpalimanan selamatif waktu. Masyumur kita kepada Tuhan Subhanahu. Dan会 sangat luar biasa. Karena kita pada dasarnya adalah seorang laki-laki yang menerima amanah dan membuat kita dulu. dan kita sekarang bertanggung kepada istri dan anak-anak itu sayangilah istri kita, sayangilah anak-anak kita, dan semuanya Allah percaya kepada kita adalah seorang laki-laki yang mampu memegang kematan. Rasulullah s.a.w. bersabda indah-indah perhiasan itu adalah istri yang soleh ada tiga ciri-ciri istri yang soleh dan saya kira ketika ini sudah mendapat dan itu sudah mendapatkan ciri pertama adalah ketika mereka tetap wajahnya maka menyenangkan hati ketika mereka tetap wajah imuneti rasa-rasanya memang bukan karena kecantikan fisik tetapi lebih kepada pancaran keimanan dan ketakuanan kepada tonton sumberanah dan puan kalau mereka dasarkan fisik sebentar kemudian yang kedua ketika seorang suami meninggalkan istrinya di rumah dia jaga dan dia melihara kehormatan diri ini sangat penting terutama untuk keluarga-keluarga muda ya walaupun tidak disaksikan oleh manusia walaupun Allah s.w.t menyaksikan apa yang kita buat dan apa yang kita pada hari tiama tapi mulut kita akan ditunci oleh Allah s.w.t kedua tangan kita diminta untuk berbicara dan kaki kita diminta untuk bersaksi kemana saja kita langkah oleh karena itu sebenarnya ketika kita mengharuni kehidupan dunia ini ya kita selalu berorientasi kepada akhirat untuk mendapatkan kebaikan di dunia nah ini orang terbalik dia tinggal di akhirat dia pancur kehidupan dunia saja jadi kejujuran keadilan ya keterbukanan kebaikan itu kita lakukan di dunia karena ada motivasi akhirat karena supaya nanti akan diminta kita menjawabkan oleh Allah s.w.t subhanahu tapi benar Allah menyatakan kita seluruh kita tidak jika kita akan terhilang ilang dari rasa ketelisaan rasa ketidaknyamanan karena di samping kita tetap berikan seorang istri yang selalu tidak semoga hari tiap merasakan dan juga bapak-bapak yang lain merasakan karena saya juga merasa rasanya kita tidak panggung hidup sendiri tanpa didampingi oleh seorang istri yang telah dipilikan kepada kita yang Allah sebutkan kita seluruh ilai-ilai dan Allah jadikan di antara keduanya mawatkah rasa cinta tapi bukan lagi levelnya cinta ini sudah betul-betul mencintai karena apa wajah adeku wajah adeku mawatkah rasa cinta kalau bukan karena cinta yang mengikat ikatan pertamilan itu sudah lama punya perang kasih sayang adanya rasa kasih sayang hubungan antara suami dan istri yang tidak bisa dimukapkan dan yang meninggal merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya terima terima yang dapat saya sampaikan atau siap singkat dalam rangka memberi ganti hari 50 tahun kekainan ibu ibu meti dan ibu atas selamat Allah subhanahu kekuasaan 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 kekuasaan